Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bosku jumpa lagi dengan saya Eko Kanari Hari ini kita akan membagikan cara Gimana caranya agar betina cepat kawin Di saat betina sudah usia mapan Nomor 1 Nomor 2 Pen sudah buka Dan kenapa kok belum kawin-kawin Dan gimana caranya proses perkawinannya Agar cepat kawin Iya langsung saja Nomor 1 Kita pilih pejatan yang tidak narung Ketika kita masukin ke betina Kalau tidaknya itu jam 5 petang Atau jam 6 ketika kita sudah petang Sudah mau malam kita masukin Kalau sudah tidak narung Kita masukin Sudah kita tinggal saja Besok pagi kita ambil Soalnya kenapa saya saranin kayak gitu Caranya kayak gitu Karena kalau kita campur di malam hari Keuntungannya Di samping kita proses cepat Aman untuk si burung Aman untuk pejatan Aman untuk betina Jadi malam hari itu proses yang tepat Nah intinya dari mau petang itu Kan posisi burung Sudah mau tidur Jadi ibaratkan Ibaratkan itu perkenalan terlebih dahulu Dan setelah pagi itu Biasanya baru bangun itu Berahi-berahinya belum kenari Di saat pagi itu Kalau betina udah siap Sesusah apapun Kalau kita campur tiap hari Nanti proses malam itu perkenalan Beberapa hari Dan paginya itu Proses perkawinan Biasanya bangun tidur itu langsung kawin Nah kenapa saya saran ini Sistem perkawinan tidur malam hari Supaya cepat kawin Khususnya untuk betina-betina yang bisa Kan kadang Gini ya teman-teman Kalau kita tidak paham Kalau kita tidak tahu caranya Cara yang tepat dan baik Dan kita Suka kayak gini ya Ini udah siap betinanya Tapi Lama apa Gimana caranya Gimana caranya Perkawinannya Proses perkawinan Kalau tidak paham kan kita bingung kan Lama-lama kalau tidak tahu caranya Nanti bisa turuin aja Pokkang kawin-kawin Jadinya kebosan gimana Jadinya nanti pikiran sesing Pokkang kawin-kawin Padahal Betinanya udah siap Pen udah ngelepor Dan kalau tidak tahu caranya Lama-lama nanti Kalau tidak tahu caranya tepat Bisa-bisa Betinanya Lampat kawin Jadi berodol Itu kendalanya Dan juga Kalau Dicampur asal-asalan Tidak di malam hari Nanti bisa Bersekar Terus Lama-lama Kasian pejantan Bisa rusak Bisa sakit Itulah kendalanya Jadi yang lebih pas teman-teman Khusus Untuk peternak-peternak Pemula Dan lain-lain Bahkan yang Kadang-kadang Walaupun kita Udah paham Tapi caranya Tidak tahu Lama-lama kita bosen kan Caranya itu Teman-teman Jadi kita campuri Malam hari Laginya ambil Campur malam hari Kita ambil Dan Satu lagi Ini cocok banget Buat orang yang Bekerja Orang yang sibuk Bekerja Entah itu kerja di perusahaan Entah itu kerja di kebun Dan lain-lain Soalnya Simple kan teman-teman Jadi proses perkawinan ini Sangat simple Dibandingkan dengan Kawin cabut Kawin cabut itu Kalau kita Nggak ada waktu Kita kerja Sibuk kerja Tidak kita Ternak kita Tidak akan stabil Soalnya kita Harus nungguin Sampai kawin Kalau lama banget Nungguin Nggak kawin-kawin Kalau sistem ini Di samping Ini mempercepat Proses perkawinan Ini juga Menjaga Kerusakan Bagi jantan Dan menjaga Penyakit Maksudnya Seperti Di garis hitam perut Jadi aman lah Jadi aku saranin Buat teman-teman Jika Waktu Kalian itu Sibuk Bekerja Kalau Ternak Maksudnya Ternaknya Banyak atau sedikit Saya saran Sistem kawin Di malam hari Jadi Dikung Ditaruh Apa Maksudnya Jantannya Di malam hari Lalu Biasanya Pagi ambil Itu Berapa hari Sudah Kelihatan Pasti Sudah Kawin Sendiri Dan Seterusnya Dihiruin Itu Langsung Telor Langsung Cepet Prosesnya Jadi Kayak gitu Teman-teman Jadi Jangan Bosen Untuk Botenak Kenari Nomor Satu Kita harus Tenten Tahu Caranya Dan Semangat Pasti Kita akan Bacar Ternanya Dan Kita Menghasilkan Bundi-bundi Kupiah Yang Banyak Selamat Kami Saya Eko Kanari Mengocokkan Terima Kasih Banyak Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Agar Kami Bisa Memberi Konten-konten Yang Lebih Dan Bisa Memberikan Solusi Dan Lain-lain Maka Dari Itu Like Comment And Subscribe Untuk Teman-teman Semua Terima Kasih Banyak Wassalamualaikum Wrahmatullah Yowb Bye Wakulan Altyazı M.K. Terima kasih.